musik ini tidak bisa berkata-kata sudah mulai video ini? sudah mulai ya? ya kembali lagi bersama dengan mas Bejo di iBejo Channel kali ini mas Bejo mau bikin video Yamaha Gear ya? Gear 125 sisinya 125 ini motor terbaru dan mas Bejo gak bisa berkata-kata mas Rijal yang akan menjelaskan karena ini benar-benar baru ini bahasa koreanya itu dredek ya? kalau dari depan gimana? kalau dari depan tampilannya sangat beda mas sangat beda? sangat beda pastinya lampunya sudah LED sudah LED sudah LED jadi kalau untuk penerangan cahayanya saat berkendara di malam hari sudah lebih terang sudah lebih terang sudah lebih terang sudah lebih terang dan memang bentuknya beda ya? benar mas ini kalau kita lihat dari ada kepalanya mas Rijal ya? ada kepalanya? ada kepalanya blue core terus abis itu dadanya kayak semacam dadanya batman ini ya? karena ini doff mas Rijal ya? ya benar mas terus ada tulisannya gear kuning dan sangat keren lambangnya garbutalah iya benar terus apa lagi mas Rijal? untuk posisi lasting posisi lasting di bawah sudah di bawah di bawah dan agak manjang ini? iya benar mas agak manjang ke bawah agak manjang dan sangat tajam tapi masih bolam ya? apanya lasting ya? iya masih bolam dan benar-benar tajam sekali mas Rijal ya? benar mas terus apa lagi mas Rijal? kalau kita ke bawah mas ke bawah? untuk bannya pastinya sudah tubeless pastinya sudah tubeless ini sudah cakram cakram ya? cakram kecuali yang belakang yang belakang masih teromol karena memang kelasnya masih satu bannya masih silap benar mas dan di sini mas untuk motor ini motor untuk pripenya ini sudah SUG S? SUG SUG itu support unity gear oh ini? ininya mas ini loh mas iya berinspirasi dengan mobil-mobil sport oh iya contoh kayak Pajero iya mobil-mobil mewah iya mobil-mobil mewah seperti itu jadi ini? dan di sini fungsinya mas yang ini mas iya ini fungsinya kalau misalkan pengaman atau pelindung pelindung ya? pelindung benar jadi sangat baru sekali ya? sangat baru sekali suatu karya dari Yamaha Yamaha Gear wah luar biasa di sini kalau untuk speedometer sudah multi fungsi kombinasi analog ya? benar masih pakai indikator sudah lengkap mas sudah lengkap ya? sudah lengkap untuk disini sudah lengkap kalau untuk yang kiri tetap ya lampu jauh lampu dekat list yang kanan kiri klakson ya? benar mas terus yang kanan ini oh udah ada hanjatnya? ada lampu hanjat dan starter ya? untuk castboard yang sebelah kiri disini sudah ada electric power socket nya benar mas kalau misalkan nge-charge nge-charge ya? dan di sini motor ini mas motor ini untuk motor yang multi guna kenapa saya bilang multi guna? ini untuk pijakan kakinya sudah luas dan kalau misalkan mungkin saat berkedara mungkin bawa buang-bawaan jadi gak terlalu selek-selek lah iya gak gak ribet gak sempit bener gak sempit gak ribet dan cukup lebar lah ya? cukup lebar ini dimakan motor multi guna multi guna terus jog nya juga mewah sekali mas iya jog nya mewah sekali mewah dan keren lah ya? iya sangat keren kalau untuk kapasitas baksin pagi disini 4,2 mas 4,2 liter 4,2 liter yang pasti udah blue core dan pasti irit ya? pasti irit mas pasti irit mas kalau untuk keiritannya ya mahal dijamin sudah dijamin bener untuk lampu belakang lampu belakang lampu belakang ini masih bolam masih bolam karena mempertahankan ciri aslasik ya? bener mas untuk modelnya modelnya sangat elegan sangat mewah lah sangat mewah ini ada tulisannya gear dan ada tulisannya kecil mio ya? iya bener karena ini mungkin masih keluarga mio ya? iya bener tapi yang diandalkan sekarang orang sebutannya Yamaha gear ya? gear bener mas mesinnya juga keren sekali bentuknya itu kayak kotak-kotak dan untuk tipe mesin ini mas sudah terkombinasi dengan Yamaha Vigo oh sama mirip ya? iya Yamaha Vigo jadi kalau untuk ketangguhannya keiritannya tidak perlu diragukan tidak perlu diragukan terus habis itu kalau untuk belakang itu masih trommel ya? masih trommel mas pengerimannya bener ini bannya kan sudah 12 pastinya depan belakang iya pasti untuk ukuran ban depan itu mas 80 per 80 ring 14 80? per 80 per 80 per 80 ring 14 untuk yang belakang 100 per 70 ring 14 170 per? per 70 per 70 per 70 ring 14 mas kalau untuk tipe-tipenya ini termasuk tipe yang apa? tipe standart? ada berapa tipe? ada dua tipe ada yang tipe standart ada yang tipe S ada yang tipe S ini termasuk tipe standart berarti tipe yang yang paling bawah yang paling bawah ya? yang paling bawah dan yang agak sedikit anu ya? murah ya harganya? iya bener mas untuk disini untuk panjangnya ya? iya untuk panjang motor ini 180 TO 87 TO milimeter 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 untuk lebarnya mas 685 milimeter milimeter untuk lebarnya motornya dari samping ke samping cukup seimbang untuk ukuran 125 cc ya? bener mas untuk tingginya mas 1060 milimeter 1060 milimeter 1060 milimeter dan lagi kita lihat itu dari bawah itu agak tinggi jadi kalau untuk ke polis tidur itu untuk jarak jarak ke tanah itu mas 135 milimeter 135 milimeter untuk tinggi tempat duduk 750 milimeter 750 milimeter bener mas dan ini mas ini yang sangat sangat harus disampaikan utama yang suatu kali untuk berat isinya ya 95 kilo gak sampai 100 kilo 95 kilo 5 kilo cukup ringan mas cukup ringan mas cukup ringan untuk motor yang banyak anunya ini keren sekali ya? iya bener kalau untuk yang tipe S beda mas beratnya tipe S berapa? tipe S kalau untuk yang tipe S 96 kilo selisih berapa? selisih 1 kiloan selisih 1 kiloan selisih 1 kiloan mungkin ada bedanya nanti kita bahas di lain waktu bener ini yang utama yang biasa teman-teman tanyakan itu harganya berapa? masih belum mas tipe standard nah itu harganya berapa? kita tanda tanya iya bener langsung hubungi saja mas di sentral Yamaha patut kali patut cember nomornya seperti di layar atau kalau kurang jelas di deskripsi di bawah karena ini motornya untuk tahun 2021 bener dan disini mas kita bahas disini kenapa motor ini multi guna untuk cangklingannya barangnya itu ada dua posisi ada dua posisi ada di depan ada di belakang jadi dua posisi di belakang juga ada? ada terus ini lagi ada penjepitnya ada penjepitnya jadi kalau untuk apa namanya jatuh-jatuh itu gak khawatir jatuh lebih aman ini lebih aman jadi dikasih dua mas karena motor multi guna multi guna dan keren sekali mungkin buat ibu-ibu yang belanja lebih enak pakai ini mas iya karena untuk ruang bijakan kakinya sangat luas sangat luas bener mungkin cukup atau sampai apa? gini mas kalau musik yang cukup cukup tapi kalau untuk dibahas mas gak ada habisnya gak ada habisnya 4 hari gak cukup 4 hari gak cukup besok-besok kan pasti ada yang baru-baru ya ada warna lagi ada warna lagi kita bahas-bahas yang lain untuk tipe lainnya ada sementara untuk awal kita perkenalan dulu bener mas ini adalah ini nyebutnya apa? gear mas Yamaha gear gitu Yamaha gear 125 125 warna apa ini? warna abu-abu ya warna abu-abu stripping ada kuningnya lah guningnya ya mungkin sampai disini dulu kalau informasi lebih lanjut lebih anu capri aja mas Rijal siap nomornya seperti di deskripsi di bawah atau langsung saja datang ke sentral Yamaha patung kali waktu secepat bentuknya hubungi mas Rijal dulu iya mas terima kasih mas Rijal untuk video kita kali ini yaitu motor terbaru dari Yamaha suatu karya dari Yamaha yaitu Yamaha gear 125 tipe standar sampai ketemu di video-video mas Rijal selanjutnya jangan lupa like, comment, dan subscribe di iBejo Channel salam iBejo Channel terima kasih 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 terima kasih